Intro Intro Tentang pencegahan terhadap perempuan dan anak Tetapi kita fokus dengan anak dulu ya Kemudian bukan hanya kekerasan terhadap perempuan Tapi bagaimana pencegahan terhadap perlindungan anak Perkawinan anak Anak berhadapan dengan narkoba Kasus narkoba Kemudian pornografi Yang pertama sekarang ini gadget Jadi bagaimana organisasi perempuan yang ada di Parigi Misalnya PKK, Majelis Talim Dapat mengatasi itu semua Karena sekarang Parigi tingkat perkawinan anak dan narkoba Itu juga tinggi Jadi kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Mencoba untuk membuat suatu kegiatan Supaya bisa menjadi suatu Pertemuan yang bisa menyambahkan persepsi Bagaimana kita mencegah Beberapa Organisasasi perempuan Untuk pencegahan terhadap perempuan dan anak Saya pikir sejati sejati Berapa sih jumlah Pengguna narkoba Khususnya Kalau untuk data narkoba itu kan Sama narkoba Dari BNN Kalau kami Tanya Kekerasan Pengadilan anak Kekerasan psikis Kekerasan fisik Kemudian kekerasan seksual Itu yang kami tangani Di sumber lain perempuan Sejauh ini Bu Kalau data untuk kekerasan perempuan Ada berapa persen Kalau untuk perempuan dan anak itu Yang tinggi itu Kekerasan fisik Dia sampai 100% Tapi kalau untuk perempuan Itu ada di data simponi Masih dibuka Aksesnya itu data simponi Ada linia di data simponi Semua 13 kabupaten kota Ada data simponi Kekerasan disitu Untuk Parigi Mauton Kalau untuk Parigi Mauton Mungkin dia Dengan data kewendalian Yang ada disini Data di perempuan Ada di Parigi Mauton Yang memberikan akses simponi Jadi begitu dibuka simponi Sudah kelihatan Dan 13 kabupaten kota Tertinggi Tertinggi Kalau bisa di Sulaweteng kemarin Itu kalau kita berkunjung Ke pemeranian perempuan Itu bisa dibuka linknya Ada biasa Tertinggi Jadi mana yang tertinggi Kami datangin daya-ayanya Untuk mengadakan kayak begini Sosialisasi Berarti Parigi Mauton Ini masa hutan berapa sih? Tinggi Tinggi sekali kemarin Dari tahun lalu Kekerasan perempuan Ya tahun lalu kan saya bikin kegiatan Anak Tau lalu saya bikin kegiatan Di kantor kepati Khusus Anak sekolah Itu jumlahnya 500 orang Itu pencegahan narkoba Dan perkawinan anak Ya untuk perkawinan anak Ya usia di ibu Karena Terasa Di alun-alun itu Yang dibuat di Parigi Mauton Banyak kekerasan Karena mungkin Lampunya Tidak ada Kemudian dibangun Tapi lampunya tidak ada Jadi membuka akses untuk pengguna Bisa berkumpulisasi Buat sepatut kepelecehan seksual Itu menurut data yang tak diterima Dari dinas Di sini Dengan babinsanya Itu biasa ketemukan di Alun-alun sih Katanya Untuk kepelecehan seksualnya Bu Jadi harapannya ke depan seperti apa sih? Kita mengharapkan adanya kegiatan ini Mungkin bisa menurunkan angka kekerasan terhadap anak Melalui bagaimana organisasi perempuan dapat mengadvokasi kepada masyarakat Kepada kelompok pemuda Kepada anaknya sendiri Bagaimana mencegah kekerasan perkawinan anak Pemakaian narkoba Dan utama pemakaian gadget terhadap anak-anak di bawah umur Jauh sampai 18 tahun Karena ini sekarang masalah Masalah gadget Sekarang Masa milenium pembaringan Masa berbaring Karena senang berbaring Kamar berbaring Di ruang tamu berbaring Dengan menggunakan gadget Karena Semualah Online Sementara dikut Hanya online mereka 2 jam Selebihnya mereka main game Jadi yang baru saya Tentang-tentang Terima kasih telah menonton